Intro Honor of King atau H.O.K adalah game MOBA yang asing bagi mereka yang tidak terlalu minggu tidurnya game atau hanya mereka yang mengenal game pelagian Mobile Legends tapi bagi mereka, para pecinta game, ataupun yang suka bermain banyak genre MOBA H.O.K atau Honor of King adalah game yang patut dinantikan bersama gue, Sky, dalam podcast Sky di episode ke-11 kali ini gue akan mengajak kalian untuk mendengarkan pembahasan gue mengenai game H.O.K ini atau Honor of King dengan judul H.O.K menjadi harapan dunia MOBA Mobile Honor of King merupakan game MOBA terbesar dan sekaligus menjadi game paling sering dimainkan di negeri Tiongkok lalu mengapa game ini begitu hype di mereka para pecinta jendri MOBA termasuk gue? jawabannya ada dua pertama karena game ini adalah game yang besar dari Tiongkok dan yang kedua adalah karena H.O.K adalah A.O.K atau Arena of Valor wait, A.O.K? mungkin kalian yang hanya mengetahui MOBA plagiat akan bingung tapi jika mereka yang dari A.O.K atau pecinta MOBA maka tidak akan bingung gue akan jelaskan secara singkat kenapa H.O.K adalah A.O.K H.O.K ini game yang dibuat oleh Tencent sebelum H.O.K dibuat Tencent telah mengajukan pembuatan game MOBA kepada Riot untuk memberikan izin pembuatan League of Legends ke mobile karena pada saat itu mobile gaming menjadi pasar baru yang menjanjikan serta ada banyaknya game dari PC yang diusahakan untuk dibuat ulang untuk dimainkan mobile itulah kenapa pada saat awal-awal game mobile itu memang banyak yang kreatif namun seiringnya bilangan waktu kebanyakan game yang ada di PC di copy paste oleh tim di kreatif beberapa tempat biasanya sih orang-orang tiang kok sangat kreatif untuk membuat game serupa dari PC nah si Tencent ini melihat peluang bahwa MOBA kayaknya bisa dibawa ke jadian mobile dan akan menjadi hype loh kenapa Tencent minta izin bukannya Riot punya apa namanya League of Legends itu punya Riot ya memang secara saham apa namanya Tencent memegang sebagian besar punyanya Riot namun untuk pengembangan game lebih lanjut masih ada di tangan Riot walaupun tergadang Riot masih membuat skin ataupun champion berdasarkan pasar orang-orang timur orang-orang kayak kita ya orang-orang Asia lebih tepatnya adalah pasar Tiongkok jadi mereka itu melihat bagaimana reaksi pasar akan suatu champion ataupun skin ataupun suatu pembaruan namun untuk pembuatan secara skalanya itu masih ditangani oleh Riot gak 100% oleh Tencent apakah izin ini berhasil? tentunya tidak karena jika ini berhasil maka kita tidak akan melihat namanya League of Legends Wildeve ataupun Honor of King ataupun juga Arena of Valor karena pada penamanya pada hakikatnya sih League of Legends Wildeve itu adalah saran pertama dari Tencent sebelum akhirnya HOK karena pasti game ini akan berbeda kenapa gue bilang berbeda? karena gak mungkin namanya League of Legends Wildeve dan juga pasti banyak ada kekurangan ataupun banyak hal-hal yang apa namanya yang tidak terpikir oleh Tencent maupun Riot seperti contoh pertama yaitu yang namanya tombol untuk membidik salah satu musuh entah itu di belakang tengah ataupun di mana jadi kita memilih mana yang mau akan di hit itu layaknya kursor yang ada di PC game MOBA nah sebelum apa namanya sebelum ini nih ide terobosan dari Riot ini belum ada ide untuk ini yang ada itu cuma hit dan lalu penguncian untuk karakter lawan ataupun champion lawan itu aja namun dengan idenya Riot ini akhirnya membuat banyak kerobosan jadi Riot melihat apa yang minus dari yang sudah ada mengimprovisinya menjadi lebih baik terkadang ya gue kesel juga maksudnya tuh andai kan dia bisa rilis lebih awal namun di sisi lain gue bersyukur dia rilisnya di belakangan kayak gini jadi membuat penyempurnaan dari apa yang dikurang dari mobile MOBA jadi lebih baik di wide div itu menurut 2 dan juga namanya pasti akan berbeda gak ada league of legend mungkin league of legend apa gitu mungkin league of legend mobile nah namanya kayak gitu itulah kenapa di SEA khususnya Indonesia orang mengira mobile legend atau game pelagian itu adalah league of legendnya versi mobile karena ada emble-emble legends gamesnya dalam situ kata-katanya ada legend jadi orang mengira beberapa orang bahwa hal itu apa namanya kayak league of legendnya mobile tapi ternyata bukan oke kembali ke arah apa namanya arah benang topik kita dulu ini penolakan ini gue rasa karena egonya riot nah jadi kenapa pada saat itu tidak apa namanya tidak terjadi negosiasi yang jalan keluar yang lebih baik karena gue pikir ya riot ini dan para orang-orang komunitas lainnya bahwa riot masih ada ego pada saat itu tidak mau terjun ke dunia mobile dan menganggap bahwa pasar mobile pada akhirnya akan surut dan orang tetap akan berada di dunianya PC padahal secara bisnis mereka tuh sebenarnya gagal di SEA karena orang banyak orang tidak bisa membeli ataupun mempunyai namanya personal computer atau PC begitu juga dengan console jadi apa yang bisa dimainkan oleh pada masyarakat SEA khususnya Indonesia adalah mobile jadi game HP itu yang menjadi cikal bakal menjadi banyaknya muncul bermunculan e-sport sebenarnya e-sport dulu-dulu ada ada dari console maupun PC cuman gimana ya cuman mobile ini memperkenalkannya lebih luas ke masyarakat banyak di Indonesia khususnya jadi akibat penolakan ini ya jelas Tencent tidak apa namanya tidak berputus asa maka dia mencoba tetap mencoba untuk membuat game mobile-nya sendiri dengan elemen mobile game pada umumnya ditambah dengan elemen yang ada League of Legends dan juga elemen dari Dota maka terakhirlah Oka dengan isi roster karakternya sendiri menurut pemikiran mereka menurut apa yang mereka mau maka mereka mencoba membawa sebuah elemen yang mungkin akan dikenal oleh banyak masyarakat tidak hanya dunia tapi juga di daerah mereka sendiri yaitu Tiongkok maka mereka membawa banyak karakter dari cerita Three Kingdom ke dalam game mereka tapi siapa yang menduga ternyata membawa mobile tersebut ke dalam device-nya mobile adalah hal yang sukses dan menguntungkan oleh karena itu banyak sekali game mobile mobile bertebaran dan berharap sukses seperti HOK nah lalu apa apa dengan AOV ini sendiri AOV itu merupakan kembarannya HOK lebih tipatnya HOK versi global dan lalu apa ya tidak 100% HOK juga jawabannya ada pada fans yang ingin HOK ini menjadi game exclusive hanya di negeri Tiongkok saja jadi AOV itu adalah versi global dari HOK dengan roster yang berbeda namun kebanyakan apa namanya kebanyakan skillnya itu sama nah itulah kenapa Tencent harus mengubah banyak elemen yang ada di HOK agar bisa diadaptasi ke AOV kenapa karena Tencent ini melihat bahwa ada pasar yang lebih besar lagi selain Tiongkok memang yang paling besar itu Tiongkok cuman kenapa gak lo ambil juga pasar yang lainnya yaitu SEA nah namun Tencent telat telat ini mereka didahului oleh game plagiat ya untuk kalian sudah tahu kegagalan itu terlihat di Indonesia dimana akhirnya AOV gak apa namanya masih tetap eksis cuman gak terlalu hype kayak dulu berbeda dengan di Vietnam maupun Thailand namun apa namanya ya khususin HOK ini juga didukung oleh e-sport yang dibilang cukup megah dengan hadiah bagi sang juara sangat besar itulah kenapa juga AOV pada zamannya itu memiliki hadiah yang cukup besar daripada si plagiat ini atau daripada si ML ini mungkin membagikan yang menengar pakai segala agak sedih kesal dengan apa yang gue cuman jujur gue juga kesal dalam artian kesal pribadi dalam artian sebuah sesuatu yang copy past ya gue tahu kita bisa menginspirasi dari sesuatu karya namun bukan berarti itu adalah sebuah copy paste 100% oke oke jangan ke sana dulu nanti akan kita akan apa namanya membedah hal itu kenapa gue kayak gini di episode ya entah kapan-kapan oke tidak hanya itu aja franchise dari HOK ini juga sangat menguntungkan dan bisa setara dengan LOL versi PC gameplay yang ditawarkan juga menjadi daya tarik karena alur permainan cepat dengan kumpu permainan yang menarik membuatnya bisa bertahan di hati masyarakat Tiongkok permula inilah yang digunakan sang plagiat dirana seah khususnya Indonesia yang baru mengenal mobile mobile untuk mengambil alih pasar yang belum terjama oleh Tencent dan telah ditinggalkan oleh Riot di LOL PC-nya sebegitunya besarnya pasar di luar Tiongkok membuat Tencent ingin mencoba membawa AOK versi aslinya tadi itulah kenapa tadi apa namanya AUV dimunculkan nah namun di sisi lain AUV ini di mata Tencent ini kayak setengah gagal itu maka dia mereka mencoba untuk membawa AOK bener-bener AOK ke global mereka bagaimana caranya membawanya itu kan elemen secara sama permainan sama karakter sama gitu bagaimana mereka membawanya mereka memulainya dengan ajang di Asian Games tapi siapa sangka perubahan ini membawa drama yang berbeda di kalangan komunitas khususnya AUV Garena juga selaku publisher atau perubit AUV di SEA merasa tidak terima kerja keras mereka dalam membangun MOBA AUV di SEA begitu sang pemiliknya itulah kenapa Tencent mencoba penggabungan antara karakter dan elemen AUV ke AUK versi global dan juga Tiongkok maka jangan heran jika nanti akan ada karakter AUV yang dibawa ke AUK nantinya pada saat lisan nanti dan juga mungkin dari fans AUK sendiri Tiongkok akan terkejut ada karakter baru yang mungkin agak jauh dari kesan Chinese atau kesan Tiongkok namun gue harapnya sih nanti AUK ini bisa menjadi wajah baru pesaing baru serta pilihan baru bagi mereka para pencinta MOBA karena di Brazil sendiri cukup sukses menurut gue pribadi tapi kita tidak tahu nanti bagaimana di pasar lainnya terutama di SEA nah walaupun dipakulasi gue sebelumnya gue berarti bukan dalam artian gagal gue itu ingin apa namanya kayak ada pasar baru nih kayak ada persayangan baru kayak ada sesuatu yang baru dari game mobile khusususnya di genre MOBA ini gue bosan dalam artian ya yang orang bicara itu ya itu itu aja dalam kalau enggak itu ya kalau komunitas para anime ya enggak jauh-jauh dari genis impact gue ngincoba yang sesuatu baru sebenarnya ada satu game juga yang gue harap MOBA dia genre-nya MOBA tapi dia agak kayak battle royale survival gitu namanya eternal returns nah gue harap ini eternal returns ada yang bisa membawanya ke mobile gue kira itu cukup sukses nantinya ya so Tencent lihat dan pelajarilah kesalahan dari Riot dengan wild live-nya dan untuk VR cobalah memulai dengan apa yang ada di sekitar kalian seperti di para komunitas dan para kalian serta pasar yang menerima kalian gue berharap ML di sisi lain dapat teguran keras soal pelagiannya karena hingga sekarang pelagian mereka terus berjalan dengan dalih sebuah inspirasi ya di sisi lain gue gak gak mau kayak gini kenapa kan ibarat lo pro palestin gitu dan lo benci dengan Israel dan ingin memboikot perusahaan yang mendukung Israel sementara di sisi lain lo bekerja ataupun lo bergantung ataupun ada saudara kita yang bekerja di perusahaan itu apakah lantas membuat mereka sebagai sesuatu yang hina lantas membuat mereka sesuatu yang harus kita jauhi gak itulah yang gue harap cuman ML tuh kayak iberi teguran orang-orang itu mengerti bahwa ada game lain selain game ini cobalah untuk mencoba game itu yang ya gimana ya karena kalau banyak kayak apa namanya banyak pilihan itu seru kayak epic dengan steam ya lo kenapa gak why not bud gitu why not bud kenapa gak dua-duanya lo mainin dua-duanya lo punya gitu oke gue Sky gue izin pamit dan udah di dulu ya sampai jumpa disini dulu podcastnya sampai bertemu di podcast Sky selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati